Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga untuk kita semua Perkenalkan nama saya Muhammad Aryansa SPD Saya guru PJOKA SMA Islam Anijam Apa kabar semua anak-anak? Tentunya kita harus Memiliki tubuh yang sehat dengan Selalu berolahraga Tetap semangat untuk belajar PJOKA Agar tubuh kita menjadi sehat dan tunjuknya kuat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Pak Ary Hari ini kita belajar tentang pelajaran PJOK Pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan Baik abang-abang kakak semua Kita masuk ke materi semester 2 Di materi kali ini Saya sudah jelaskan minggu lalu Itu tentang rangkuman Jadi kalau bising-bising wajar ya Namanya kita di lapangan teman-teman ya Abang-abang semua ya kakak Wajar, jadi inilah lapangan Nanti kita di semester 2 ini Saya akan menjelaskan tentang materi Atletik Atletik itu ada berbagai macam Tapi hari ini kita akan belajar tentang lari sprint Ya lari sprint Atau lari jarak pendek 100 meter Jadi ini kita bayangkan aja 100 meter Ditandai dengan kun Ya kun Kun 1, kun 2 Itulah menandai kalau kita akan berlari 100 meter Lalu pertanyaannya Ketika kita ingin berlari Start apa yang digunakan Untuk melakukan lari sprint Saya yakin kalian sudah paham Start yang digunakan adalah Start Jongkok Saya sudah ngajari Melalui video yang sebelumnya Tapi hari ini saya praktekkan Kemarin teori ini praktek ya Jadi Saya akan praktekkan bagaimana lari Sprint 100 meter dengan Start jongkok Baik Silahkan saksikan video Pak Ari yang ganteng ini Kata bapaknya ya kan Kata emaknya Istrinya Jadi jangan kakak sekali ya kan Anggep aja kita lagi di sekolah ya kan Ganteng kan Oke kita lanjut Inilah lari sprint ya Lari sprint Ini ada Pak Dika nih Kita ketawa Pak Dika ya kan Saking ganteng lah Pak Ari Oke Jadi ini lari sprint Start jongkok Start jongkok itu berawal dari Siap Ya bersedia Siap Ya Arti bersedia Ambil ancang-ancang Setelah itu Baru saja dia siap Siap Mengambil rancangan Untuk melakukan lari sprint Ya lari sprint Ya Start yang digunakan Bang Start jongkok itu Ada yang namanya Kalau kalian ingin larinya kencang Maka ada namanya Larinya harus jinjit ya Jinjit Ada pakai tapak sepatu Kalau tapak Bang Aduh Bang Itu Pak-pak doang becak Lari kayak gitu lah Bang ya Jadi kalau kita mau lari sprint itu Kita harus gunakan Ujung kaki Biar larinya kayak Cristiano Ronaldo Meshi gitu kan Gak mungkin kayak Pak Ari Pak Ari udah buncit Pak Ayo nanti Bang Oke Mari kita saksikan Videonya Setelah itu silahkan Kalian berikan pertanyaan-pertanyaan Nantinya Oke mari Oke Bang Bang semua Akak semua Pertama yang kita lakukan adalah Bersedia Bersedia ingat Tangannya itu Bang Nah ini Jari-jarinya ya Jangan kayak gini Bang Ini samanya kayak kucing kita Bang Nyangkar Jadi tangannya dirapatkan Bang ya Durus Ada garis ketika kita melakukan lari start Eh lari jarak Pendek sprint Ini Bang posisinya Saya akan melakukan praktek Setelah itu akan saya jelaskan Oke apa-apa kakak itu tadi Saya mempraktekkan ya Itu yang pertama Yang kedua akan saya praktekkan Dengan suara bersedia Siap Ya Tapi kalau gak dengar Ya wajar di lapangan Besok kita buat di Apa Di kolom renang ya Kalau bisa ya Oke sabar Oke Perhatikan ya Tangannya disini ya Tangannya Perhatikan Ini kakinya Segempat Oke 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 Saya rasa dua video Dua praktek sudah cukup Jadi Yang harus kalian perhatikan adalah Tubuhnya tadi Ya Tangannya Ketika bersedia Siap Ya Ya itu artinya Kalau di Atletik Dia pakai pistol Banyak Pakai pistol Kalau disini Kita gak punya pistol Punya pistol masing-masing Aja lah di rumah ya Pistolnya gak ada Kita disini ya Bayangkan aja lah Punya pistol Jadi tadi Yang harus kita perhatikan adalah Ketika melakukan Lari sprint 100 meter Kecepatan Mental Ada orang Ketika melakukan Pertandingan Lari sprint Pelatihannya bagus Kecepatannya Bagus Tapi mentalnya gak ada Apalagi kalian yang sudah mulai-mulai kenal Cewek atau cowok Aduh Sulit mengatakan cinta Karena Kayak gitu lah Mentalnya pahaya Jadi abang-abang semua Kakak-kakak semua Lari sprint itu Adalah lari 100 meter 200 meter 400 meter Disebut dengan lari jarak Pendek Sekian dari Pak Ari Semoga kalian Semoga materi hari ini bermanfaat Dan ingat Postes-postes yang saya berikan Nanti Itu adalah rangkuman Ataupun Soalnya gak banyak ya Hanya 5 Dari Yang saya jelaskan hari ini Ya Sekian dari Pak Ari Semoga bermanfaat Salam olahraga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu di video Pembelajaran berikutnya Jangan lupa Like, Comment, and Share Video ini SMA Islam Anijam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh